Intro Kesolehan seseorang itu menjadi sebab Allah jaga dia dan Allah jaga anaknya sama cucunya Kenapa kita sekarang mungkin dijaga sama Allah? Mungkin kesolehan kakek itu tuh Bahkan Dari wajah lain mengatakan rumahnya dijaga dan rumah-rumah sekitarnya dijaga sama Allah Kesolehan orang itu Jadi sebab Allah jaga rumahnya dan rumah-rumah sekitarnya Jadi kalau ente soleh, ente sedang berinvestasi buat anak cucu ente sebenarnya Kesolehan ente itu adalah investasi buat anak cucu ente Kesolehan ente Jadi cara memperbaiki keturunan bukan nikah sama orang yang beda negara Bukan Nikah sama orang soleh Kesolehan diri ente itu memperbaiki keturunan Keturunan ente kecepretan Keturunan ente Keturunan ente Keturunan ente